halo halo semua teman-teman selamat hari minggu di tanggal 6 Desember 2020 saya mau amboksin ini helm NHK terminator GT head machine yellow flow blue size-nya M size-nya M ya ini barangnya seperti ini nih aku angkar dulu dan ini sudah dipinang sama agan dari oke ini kuda kula reduce dan kita semua penaja ini masih standar pabrik ya teman-teman dan ini agan dari Gorontalo ini dia beli dalam kondisi racing concept jadi ibarat katanya ini bener-bener saya proses dari nol dulu karena udah racing concept kebetulan saiznya L dia mintanya ini M jadi kalau sama Bang Ben ini barang saya kalau mau jual secara yang paling baru kecuali 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 udah habis semua tinggal barang display ya gua jual yang display gitu men gitu men oke ya ini barangnya seperti ini jadi teman-teman perlu perhatikan ini kacanya masih kaca cembung ya kaca cembung bawaan asli racetnya nanti kita ganti yang racet racing concept yang untuk kaca flat visor yang kaca pro kemudian ini kita akan tambahin dengan spoiler dan kemudian kita pasang pin lock lagi 30s dari netherland dan kemudian kita akan aku lihat lagi stiker dan kita akan pasang lagi tier off wah kenapa tier off dia dapat yang ini karena memang ini khusus balapan kelas Asia dan pasti standarnya tertera dengan jelasin ya dan untuk masalah ini saya mau jelasin ya mengenai DOT banyak yang beli helm GM dan juga helm NHK yang ada beberapa yang cross dan juga ada yang beberapa yang full face udah logo DOT nya udah mulai dihilangin itu karena dari pabrik ya sebenernya kualitas build barangnya itu tetap sama cuma DOT itu nanti khusus untuk kelas export ya export itu baru dikasih logo DOT tapi yang helm helm yang untuk untuk kelas balapan kayak ini ini wajib harus di DOTin karena kadang-kadang orang beli untuk bawa ke luar negeri ya jadi dari pabrik klasternya udah ini pasti ada SMI jadi jangan salah paham ya teman-teman bilang wah gak ada DOT bahannya tambah jelet enggak kualitas barangnya tersama cuma DOT itu dikhususkan untuk di exportin jadi dari pabrik kalau export yang tipe-tipe yang LGP 1000 atau yang tipe-tipe NHK full face lainnya itu baru dicantumin logo ini berarti intinya kualitas tersama Oke itu aja saya menjawab slow-slow aja dan SMI ini karena SMI wajib karena kita di Indonesia standar nasional Indonesia ya jadi lebih lebih banyaknya dipakai ini kalau mau jualan Indonesia yang ini kalau untuk di export cuma saya belum tahu yang di tempat-tempat masih sampai sekarang saya dapat masih ada tulisan DOTnya Oke itu aja teman-temannya kita akan unboxing eh sudah unboxing dan kita akan upgrade dia bikin jadi racing konsep yang mantul banget Oke Oke teman-teman ini setelah udah pasang kaca Fed Pro ya udah sama pin-lock dan ini saya coba foto dulu di motor penampakannya seperti apa kadang-kadang kalau dilihat hanya di meja aja kayak gini tapi kalau dimotor bisa kelihatan kayak realnya kayak gimana dan cakepnya kayak gimana kalau foto di outdoor ya Oke dan inilah pelang toko saya ya toko LM Gunung Mas Indah Oke lanjut ke video berikut Halo sobat YouTube jumpa lagi saya BM Tandian di toko LM Gunung Mas Indah seti biasa NHK helmnya Sang Juara pada kesempatan kali ini saya mau informasikan helm NHK Terminator TT yang sudah racing konsep ya hari ini saya ambil video di luar ya Oke yang sudah racing konsep full upgrade ya udah lengkap sama tier-off ya udah lengkap sama spoiler dan juga sudah lengkap di dalam dipasang pin-lock 30s original dari netherland dan kemudian tier-off ini adalah dari NHK roadfighter asli punya yang mikanya 100% optical pin-locknya Ori optical kacanya flat visor water resistant chrome silver iridium helm ini udah didiring udah didiring kemudian ini sudah tambahin dengan stiker konsepnya Valentino Rossi ada ikan Nemo di depan pin-lock otomatis karena memang udah pakai pin-lock logo Thailand kemudian ada de-tartal kecil ya GoPro bagian depan ya kemudian ada the doctor dan ini sebentar saya putar dari belakang ini di belakangnya ada tanah-tanah Valentino Rossi dan VR46 di belakang ratusan head machine revolution wantap habis wantap wantap dan kaca original bawaan dari pabrik bawa pulang nggak usah dimacam-macam sama racet-racetnya yang original yang kaca cembung bawa pulang ya ini sudah dibeli sama agan Zainal dari Gorontalo siap dikirimkan agan ini saya sudah bikin proses all new ini yang paling baru saya unboxing tadi ini paling baru jadi yang tadi udah pajang itu saiznya L dan ini saya kasih di saiz M di atas saiz M nya dan ini proses ulang dari awal karena saya sudah bilang kalau memang stoknya habis saya ambil yang display kalau nggak habis ya sudah saya pakai yang yang masih baru saya proses ulang dari awal Oke ini yang bosan kerja ini LM biar teman-teman juga jangan terlalu kepo atau baper lah kalau bilang ini cuma video yang si Benyamin Tandian ambil dari Google atau enggak ini ini saya buat sendiri dan ini hasil kaya saya sedang omong sendiri saya pakai masker soalnya di outdoor di luar dan ini helmnya udah jadi teman-teman Oke saya pasti lagi yang minat langsung aja WA di 0852-592-74-5 kunjungi islam saya Benyamin underscore Tandian underscore NHK dan juga jangan lupa video ini tolong teman-teman di subscribe like dan juga komen dan subscribe dan juga jangan lupa tekan tombol notification yang tombol lonceng itu di tekan teman-teman supaya ngikutin perkembangan video dan hal-hal menarik lainnya terima kasih itu saja saya Benyamin dan toko elemen gunung saya Indah see you my next video bye bye